Intro Sebelum lanjut, Kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe, terus tonton videonya sampai kelar, like, terus bagiin deh ke media sosial kalian. Oke, selamat menonton. Hai semuanya, selamat datang di channel Youtube saya, Barus J. Di video kali ini, saya mau ngebahas tentang efek. So, biar nggak berlama-lama, langsung aja. Banyak dari kalian yang entah DM saya, entah mungkin komen di Youtube, gitu-gitu. Banyak yang menanyakan tentang efeknya pakai apa. Terus kalau misalnya saya pengen pakai efek, better pakai efek apa. Terus efek dengan merek apa, dan segala macemnya. Sebenarnya balik lagi sih. Dulu saya pernah bahas di video saya sebelumnya, jauh banget. Saya pernah bilang kalau efek itu tuh sesuatu hal yang sifatnya sudah dibilang perlu juga nggak. Dibilang butuh nggak, tapi itu kayak barang yang istilahnya barang mewah, gitu loh. Kalau kalian nggak pakai juga nggak masalah, kalian pakai pun juga ya paling menambah. Gitu doang, sebenarnya. Tapi balik lagi, kalian pakai efek nih tujuannya mau kemana. Kalau misalnya kalian pakai efek, tapi tujuannya tidak sesuai dengan efek yang kalian pakai, ya itu akan useless. Pasti akan useless banget. Misal, kalian butuh efek untuk reverb atau untuk delay dan untuk equalizer aja. Sebenarnya kalian tinggal cari efek-efek yang mungkin dengan harga yang lebih over the ball. Itu biasanya kalian udah bisa dapet. Tapi kalau misalnya kalian pengen efeknya itu tuh lebih ke arah harmonize, pengen ke efek yang memang untuk experimental, ya kalau kalian cuma pakai reverb delay dan equalizer, itu nggak akan cukup. Begitu juga sebaliknya. Kalian cuma pengen reverb delay, terus sama equalizer, tapi kalian beli efek yang harganya puluhan juta atau belasan juta, ya buat apa gitu loh. Walaupun ada, memang walaupun ada efek-efek yang cuma reverb aja atau delay aja, yang harganya juga fantastis. Ya memang ada harga, ada rupa. Tapi memang, ya kalau kebutuhannya di Indo sih kayaknya belum sampai ke sana ya. Kayanya ya. Ya cemiu. Dan disini saya akan coba bahas dengan efek yang saya gunakan, yaitu Digitech Vocalist Live Harmony. Nah, disini sebenarnya Digitech tuh ngeluarin dua tipe. Yang satu live harmony, yang satu itu fx. Jadi full, lebih efek-efek gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang live harmony, itu dia lebih fokus ke efek-efek untuk memberikan harmonize, untuk memberikan pecahan-pecahan suara. Jadi, efek ini akan lebih digunakan ke arah kita mau pecah suara, kita mau kayak bikin-bikin seakan-akan kayak brush action yang kayak gitu-gitu. Pakai live harmony akan lebih cocok. Kalau misalnya kita pengen sesuatu yang lebih eksperimental, kita lebih better pakai yang fx. Yang fx itu yang warnanya hitam. Sedangkan yang live harmony ini warnanya merah, maroon. Itu berbeda. Cuman ini yang saya punya yang live harmony. Dan ini juga sesuai dengan kebutuhan saya. Saya juga terkadang harus main dengan part-part brush, dan saya harus main sendiri, sehingga dengan adanya efek ini lumayan sedikit membantu, walaupun suaranya yang nggak brush-brush banget. Tapi ya, so far cukup lah ya. Dan untuk efek-efeknya pun juga oke banget. Langsung aja ya, kita bahas di sini, ini banyak banget kan knob-knobnya. Jadi, di sini ada yang namanya gold channel. Gold channel ini nih, isinya adalah lebih kepada kayak ngatur warm-nya, kompresor-nya, terus koreksi untuk nadanya. Kalau misalnya ada yang sedikit-sedikit pitch-y gitu, pakai correct pitch ini nih, biasanya akan lebih membantu. Ambience itu ya, kayak reverb gitu lah ya. Terus di sini juga ada low, mid, mid frequency, high, equalizer gitu-gitu. Terus, ya di sini ada gate-nya, low cut, reset. Terus, apa ini? D-less, ini saya nggak tahu apa. Saya jarang pakai soalnya. Ini yang gold channel. Oke. Terus, ada juga yang harmony 1, dan harmony 2. Di sini ada harmony 1 dan harmony 2. Oke. Terus di sini juga ada suara untuk double. Suara double, FX, FX itu lebih ke efek yang diberikan itu mau kayak gimana. Terus juga, ini ada delay-nya juga, kita bisa kasih reverb juga. Ini guitar. Guitar itu tuh lebih tepatnya, kalau misalnya kita mainnya sama gitaris. Nah, ini perlu banget. Kita masukin line gitarnya ke sini, dan kita tinggal pencet ini. Ini efek-efek untuk gitarnya biasanya. mulai dari chorus, di chorus, chorus, stereo-chorus, auto-pens, stereo shutter, tremolo, dan segala macemnya. Ini banyak, ada flanger, dan segala macem. Ini kayak lebih ke efek gitarnya. Gitarnya kita mau kasih efek kayak gimana. Begitu. Tapi kalau nggak pun, juga bisa. Nah, terus juga di sini ada knob-nya buat muter. Ini buat ganti-ganti. walaupun sebenarnya di sini juga ada. Kalau misalnya dipakai buat di kaki, saya biasanya pakai di kaki kan. Jadi ini buat naik turunin menunya. Sama aja kayak di sini, naik turunin. Sebenarnya sama, cuman ini bisa dipencet. Ya, ini bisa dipencet. Terus, abis itu di sini ada set list. Set list ini kayak nunjukin ngedit-ngeditnya, dan segala macem. Set listnya mau kemana, gitu-gitu. Terus, ini ada live adapt. Live adapt ini nih, kayak lebih ke, ya, apa namanya, kayak temponya mau seberapa, harmoninya mau segimana, preset atau yang adapt, pitch, gate. Ini nih, banyak banget ya. Kalau saya bahas satu-satu ini, bakal panjang banget. Terus, ada anti-feedback. Dan biasanya anti-feedback ini nih, digunakan kalau misalnya kita lagi main live, terus, tiba-tiba di saksu kita, atau di mic kita tuh ada feedback. Biasanya, di sini, akan muncul warna merah. Ini kan hijau nih. Jadi kalau, di ruangan gini, pasti nggak akan berasa. Cuman ini, akan warna merah nantinya. Terus, ini untuk looper juga. Bisa untuk looper. Ya, jadi ada record, terus ada exit. Ini pencetnya yang di sini. Ini, yang kiri untuk record, yang kanan untuk exit. Terus, misalnya kalau kita mau record, yaudah tinggal pencet. Nanti dia akan nge-record. Terus, habis itu, kita stop. Terus, kita play. Dia akan nge-play dengan permainan yang tadi kita loop. Ya, terus kita mau ngedubbing lagi. Tambahin lagi, overdub. Terus, udah, stop. Terus, bisa play, atau mungkin langsung overdub lagi. Play lagi. Terus, overdub lagi. Play lagi. Ya, kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya udah, beres dengan semuanya, kita bisa stop, atau exit. Saya pilih exit, dan dia akan exit sendiri. Juih, enggak exit. Terus, habis itu di sini ada harmoni level. Jadi, kalau misalnya nih, saya pakai yang double up nih ya. Ini saya bisa atur, amountnya mau berapa, seberapa banyak. Terus, ini harmonisnya yang mau, saya ambil itu tuh, 8 nada di atas, atau 5 nada di atas, atau 3 nada di atas, atau 3 nada di bawah, 5 nada di bawah, 8 nada di bawah, yang gitu-gitu ya. Dan kebetulan, ini double up, jadi saya pakainya 8 up. 8 up itu berarti kayak, apa ya, do di atasnya. Kayak gimana ya, maksudnya 1 oktav lah. Nah, itu yang bener. Voicing juga. Voicingnya mau seberapa. Ini voicing 1, voicing 2. Ini bergantung dari, harmoni 1 dan harmoni 2, disini nih. Terus, key-nya, key-nya ini, mau mengadaptasi, atau, mau kita sesuaikan, G mayor, F crash minor, F crash mayor, yang gitu-gitulah. Ini bisa banget untuk di adjust. Nah, ini yang lumayan crucial. Menurut saya ya, jadi kalau misalnya kita mau, mau detail, ya ini bisa dipakai. Tapi kalau mau lebih detail lagi, kita memang harus pakai gitar sih, untuk masuk ke sini. Terus, disini juga ada store. Store itu, jadi kalau misalnya kita sudah, ngoprek-ngoprek disini. Misalnya nih, kalau disini, ini saya pakai efek ini, sudah ada tiga, tiga yang nyala, harmoni 1, harmoni 2, dan double itu nyala. Jadi, ini kalau side A, itu kosong semua, cuma reverb aja. Side B-nya, saya pakai ada, tiga efek ini. Kalau misalnya di side A, saya pengen tetap ada, efeknya misalnya. Oke, saya tinggal pencet efek disini, lalu store. Store. Udah, nanti dia akan, nge-save sendiri, disini pasti akan ada, efeknya. Walaupun saya ubah-ubah pun, juga dia pasti akan tetap ada. Dan kalau misalnya, saya pencet side B-nya, efeknya akan mati. Karena saya nge-set, di side A-nya aja. Kalau misalnya, saya mau nge-set, yang di B juga, akan sama, juga tinggal pencet, store, storing, dan beres. Nah, tadi bagian depan. Kita akan lanjut, di bagian belakangnya. Ada yang namanya, port out in. Misalnya kita butuh, MP3, butuh backing track nih. dari HP, atau dari manapun. Kita bisa masukin, si HP ini dengan kabel aux, terus kita masukin ke efek. Nah, nanti dia akan nyala dengan sendirinya. Kita play dari, dari si HP, keluar backing track-nya gitu. Terus ada input gain. Input gain ini, sistemnya sama kayak, di mic wireless, yang pernah saya bahas-bahas ya. Ada input gain-nya, itu sebenarnya sama. Line untuk mic ya. Mic atau line. Jadi ini kita bisa pakai, kabel jack akai, atau mungkin yang cannon. Terus habis itu ada guitar in, ada guitar through. Ini guitar in ini, line gitarnya masuk ke, port yang guitar in, habis itu masuk ke, guitar yang through. Ini untuk keluar. Jadi kayak, line out-nya, dari si gitar tuh, pakai guitar through. Kalau yang GND lift ini, ini saya kurang tahu, karena saya juga jarang pakai. Dan mungkin ini kayaknya buat gitarnya deh. Habis itu ada line out-nya, untuk si efeknya sendiri, itu ada line out yang kiri dan yang kanan. Jadi ini bisa stereo, guys. Kalau misalnya kalian pengen suaranya wah, ya pakai stereo ini akan lebih enak. Apalagi kalau misalnya kalian pakai efek-efek yang kayak tremolo, wah itu akan berasa banget. Tremolo atau flanger, itu akan berasa banget. Ya, untuk panning kanan-kirinya, itu akan lebih top. Terus ada USB. USB di sini adalah untuk, kita mengupdate, atau mengupgrade, si efeknya gitu tuh, dari website-nya, si Digitech itu sendiri. Dan ini bisa banget untuk di-upgrade. Ini line out yang biasa. Cuman ada satu aja. Habis itu ada foot switch. Foot switch ini nih, kalau misalnya kalian tahu pedal, pedal yang untuk keyboard gitu tuh, itu kan foot switch tuh. Nah, kalian masukin ke sini, itu bisa banget. Apalagi kalau ini biasanya dipakai buat vokal-vokal. Males untuk pencet-pencet si side AB-nya ini nih. Ya, kalau nyanyi sambil gitar, terus mencet-pencet ini nih, agak susah. Jadi pakai yang namanya foot switch ini. Begitu. Terus ada juga, kabel power-nya. Nah, yang unik lagi, dalam satu efek ini nih, ini kita bisa nge-set si efeknya itu tuh, sampai 198 preset. 198 preset ini nih, akan dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua itu tuh, yang satu factory preset, dan yang satunya user preset. Jadi ada 99 yang factory, yang 99 yang user. Jadi, kalau misalnya kita pengen yang factory-nya, yang preset aslinya, kita bisa lari ke si factory preset. Tapi kalau misalnya kita pengen yang kita banget, itu kita bisa nge-set di user preset. Kita langsung aja dengerin, kira-kira, gimana sih contoh suaranya, kalau pakai efek itu kayak gimana. Jadi ini saya langsung aja pakai si, saxophone-nya ya. Dan di sini, saya akan cobain, mulai dari, mungkin gold channel ini ya. Gold channel ini nih, ini saya bisa, bikin kayak yang standard-nya, kayak gimana, jadi kalian bisa dengerin ya. Ini standar preset-nya, itu dia bikin warm-nya di 20, compressor-nya di 15, terus correct pitch-nya di 50, ambience-nya di 35, terus ada untuk mid frequency-nya, dia di 3520, high-nya ada di 3, terus daylight-nya 40, gate-nya 50, low cut-nya on. Jadi kalau misalnya, low-nya terlalu kenceng, dia akan nge-cut gitu ya kayaknya. Terus reset-nya turn on. Jadi udah, kita akan coba. Ini, ini pakai yang ini ya, gold channel-nya ya. Kalau misalnya kita nggak pakai gold channel-nya, bunyinya akan kayak gini. kira-kira kayak gitu. Terus, harmoni. Di sini ada harmoni. Harmoninya ini 8 up. Apakah 8 up, 5 up? Kita coba cari bedanya ya. Ini yang 8 up, itu bunyinya gini. Dan ini humanized-nya di 7, terus coba yang 5 up. 5 up nih kayak lebih ngambil, nada ke 5 dari apa yang saya tiup. 5 up, 3 up, itu ya nada ketiga. Kayak gitu. Atau mungkin yang bawah, 8 down. Ngeton nada ketiga di bagian bawah. Ke playset, bos. Dah, misalnya itu. Terus, abis itu, ntar, ini saya ubah dulu. Ada harmoni yang kedua. Harmoni yang kedua juga sama, prinsipnya. Humanized-nya seberapa. Humanized tuh lebih ke arah, suaranya akan lebih natural apa nggak. Kayak gitu lah. Kayak ada ditarik-tariknya, gitu-gitu tuh. Jadi, misalnya deh, yang ini harmoni 1, harmoni 2 sama ya. Jadi, nggak usah saya bahas lagi. Prinsipnya sama kok. Terus, di sini juga ada yang namanya doubling. Doubling ini nih, saya pilih yang two voice pitch. Jadi, dua pitch gitu ya. Atau, satu up pitch time, atau two up pitch time. Terus, di tune old school, ini beda-beda. Misalnya kayak yang, two voice time ya. terus saya coba, one voice pitch. Two voice pitch, terus, one up. atau two up pitch time. Terus, ada yang detune. Ini saya pakai preset-preset bawaannya ya. Old school, better half. Saya coba kasih contoh, melodi-melodi yang sama. Jadi, biar tahu bedanya. Terus, oke, misalnya ini sudah saya preset semua. Dan ini preset yang saya pakai. disini ada yang two voice pitch, terus abis itu, 8 down, sama, 8 up. Jadi, ada dua pitch lah ya. Disini di triple voice. Jadi, ada tiga suara. Jadi, kira-kira, bunyinya kayak gini. misalnya kayak gitu. Itu yang triple. Misalnya, saya mau pakai yang double up. double up ini nih, saya juga kasih two voice pitch disini. Terus, kasih 8 up. Dan, 8 up juga disini. Tapi, yang saya bedakan adalah, humanize dan gendernya. Gender ini nih, kayak lebih ke suara yang lebih cewek, atau suara yang cowok. Ini saya pakai female 8. Ya, yang pitch-nya masih, bisa lebih aman, di telinga saya. Terus, ini juga, female 8 juga. humanize-nya yang saya bedakan. Yang satu, humanize-nya 10. Yang satu, humanize-nya 6. Yang satu, gain-nya 6. Yang satunya 8. Kayak gitu aja. Tapi, let's see. Bedanya. Beda kan? Misal gitu. Terus, ini kalau masalah harmonize-harmonize aja. Kalau misalnya, saya lagi sering pakai efek-efek, kalau misalnya kalian pernah denger, si video saya, yang saya main bertiga, sama perkusi, sama bass. Itu saya salah satunya pakai efek ini. Namanya, efeknya saya kasih nama up-down. Jadi, ini saya cuma pakai harmonize satunya itu, 8 up. Ya, dan harmonize satunya itu pakai, 8 down. sound yang akan kalian dengerin, kayak gini. Ini yang 8 up. Saya kasih preset B. beda kan? Nah, itu saya main efek-efeknya disitu. Terus juga, kadang, kalau dulu saya kebutuhannya buat nge-block-nge-block notes, dan butuh notes-notes yang kenceng dan harmonize, atau mungkin saya lagi nge-lead, dan kebetulan lagu aslinya itu kayak pakai gitar distorsi gitu ya. Jadi, saya pakai efek yang namanya distortion ini. Semoga kalian kelihatan ya, di sini ya. Jadi, ini ada namanya distortion. Nah, si distortion ini, ini saya kasih di sini suaranya kayak gini. Kayak gitu. Terus, kalau misalnya saya lagi mau hold, atau mau bikin suara-suara kayak nge-jreng gitar gitu ya, nge-genjreng gitar. Saya kasih ini, saya kasih harmonize semuanya sebenarnya prinsipnya sama kayak yang triple voice tadi. Cuma, saya tambahin distorsi aja. Jadinya, misalnya seperti itu. Dan sebenarnya efek-efek di sini pun juga banyak, nggak cuma distorsi aja. Di sini ada suara megafon. Megafon tuh kayak toa gitu tuh. Atau mungkin suara radio yang sering banget. Mungkin teman-teman yang suka main efek pasti juga tahu efek ini. ada suara phone. Phone ini juga ada preset-nya ada dua. Rip ampli kayaknya mungkin. Gitu, beat crusher. Ini nih efek-efeknya tuh kadang aneh-aneh. Saya juga nggak tahu. Terus, full wave. full wave. Terus ada flanger. Nah, ini flanger ini bisa kita atur juga temponya, speed-nya, shape-nya, amount-nya. Ini saya coba pakai preset-nya aja ya. Kalau misalnya ini saya bikin 8 kali, temponya rendah, shape-nya tinggi, ya, amount-nya saya kurangin deh. Coba. terus feedback flanger. Terus ada vibrato. Ini speed-nya bisa fast, bisa slow, medium, terus seper berapa kalinya, berapa kali, berapa kali ini bisa diatur. Ya, misalnya slow, temponya tinggi aja deh misalnya. feedback flanger ya tadi ya. Terus speed-nya slow, kita bikin shape-nya agak tinggi. Vibrato. Terus ada chorus. deep-chorus. Chorus 4, stereo chorus, auto-pan. Nah nih, auto-pan itu dengerinnya misalnya kanan-kiri, kanan-kiri gitu. Kalau misalnya kita pakai stereo, kalau enggak ya enggak. terus stereo stutter, tremolo, mono, rotary, warble, warble nih kayak lebih aneh sih. ini. So far kayak gitu. Terus, kita bahas yang lain lagi, yaitu delay. Delay ini banyak banget yang nanyain pasti tentang delay, tentang reverb ya. Ini sebenarnya banyak banget preset-nya. cuman karena saya jarang banget yang namanya pakai delay, ya jadi enggak saya pakai. Dan disini temponya juga bisa adjust sendiri atau otomatis. Ya, tapi saya sarankan untuk adjust sendiri sih. Daripada otomatis, nanti ngaco. Ya, ini entah yang digital, entah yang apalah macem-macem. Coba ya, tanpa reverb ya. serLS уже dot e-ten ter Terima kasih telah menonton Masih banyak banget Ini banyak banget Dah itu delay Kita sambung sama misalnya reverb Reverb ini juga banyak Ada yang dark plate Terus ada yang room Open room, bright plate Studio, hall Ya kurang lebihnya kayak gitu Dan pinter-pinternya kita mengkombinasikan Dan kalau dulu saya sempat bilang Kalau Sorry Dan saya sempat bilang dulu Kalau efek ini gak ada Equalizer nya Ternyata ada Tapi di gold channel namanya Gold channel terus nanti kita pilih disini Low, medium, high Mid frekuensi nya itu kita bisa atur disini Oh iya terus sama satu lagi Enaknya pakai efek ini adalah Ketika saya mau sound check Itu gak perlu repot-repot Untuk Niup-niup sendiri Jadi Misalnya nih Misalnya Oke Saya pilih sound check Ini Kayaknya saya lagi sound check gitu ya Dia akan nge-loop dengan sendirinya Dan nanti tinggal Sorry Sorry Dan Kalau dia udah ngelup-ngelup terus Nanti kan Dari sound main nya Akan nge-jazz sendiri Di monitor yang Kita mainin Udah gitu doang Dan Simple Gak perlu repot-repot men Ya kan So Paling Sekian dulu Video kali ini Biar gak terlalu panjang Karena udah terpanjang Ini udah panjang banget ya Jadi Yaudah lah See you and God bless you Kalau misalnya dia mau tanya Mau diskusi Silahkan komen di bawah Atau mungkin tanya saya di DM Dan Untuk harganya sendiri Ini berkisar Sekitaran 3,5-4 juta Dulu saya beli Tapi sekarang Harusnya sih Sudah turun Karena Sudah discontinue juga Tapi ya gak tau juga ya Ya Semoga akan ada Efek-efek yang lain Yang bisa kita bahas See you and God bless you Bye bye Sampai jumpa